Eternal Secret King Season 185 Bab 1841, Kepemilikan Daun Fufu Tiba-tiba, Ding Yu mencibir, 3 juta pil kondensasi esensi bukanlah sesuatu yang dapat diambil dengan santai oleh imortal hitam kelas 5 sepertimu. Anda pasti dengan sengaja menyebabkan masalah di lelang ini. Petik 2 Tanpa sepatah kata pun, Ding Yu menyematkan kejahatan pada Su Simo. Su Wan sedikit mengernyit dan mengirimkan transmisi suara dengan tergesa-gesa. Rekan Taoist Su, jika Anda tidak dapat mengambil 3 juta pil kondensasi esensi, lebih baik tidak menawar. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Wanita berkerudung di platform yang ditinggikan memandang Su Simo dan bertanya sambil tersenyum. Rekan Taoist, bisakah Anda mengambil 3 juta pil kondensasi esensi untuk saya lihat? Atas dasar apa? Sanfei merasa marah dan bertanya, yang lain juga menawar. Mengapa Anda tidak memeriksa yang lain? Petik 2 Ding Yu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina. Wanita berkerudung itu sangat sabar dan menjelaskan, sebagian besar pembudidaya lainnya berasal dari faksi utama bintang neraka naga atau memiliki alam kultifasi yang signifikan. Namun, rekan Taoist ini hanya imortal hitam kelas 5. 3 juta pil kondensasi esensi bukanlah jumlah yang kecil. Petik 2 Sanfei ingin berdebat tetapi Su Simo mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikannya. Setelah itu, dia melemparkan tas penyimpanan dan bertanya, lihatlah hal-hal ini. Apakah mereka bernilai 3 juta pil esensi kondensasi? Petik 2 Wanita bercadar menerima tas penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran rohnya. Tubuh mungilnya bergidik dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Ada lebih dari seribu harta dharma tingkat hitam di dalam tas penyimpanan. Meskipun mereka semua kelas hitam inferior, satu harta dharma kelas hitam inferior bernilai sekitar 10 ribu pil esensi kondensasi. Dengan kata lain, nilai tas penyimpanan itu sekitar 10 juta pil esensi kondensasi. Ekspresi wanita berkerudung itu kembali normal sebelum dia menyerahkan tas penyimpanan itu kembali ke Suzimo. Rekan Taoist, tolong simpan dengan baik. Anda memang memenuhi syarat untuk menawar. Petik 2 Suzimo memperoleh lebih dari 3 ribu harta dharma tingkat hitam setelah membunuh pasukan lembah matahari darah. Tidak perlu baginya untuk mengeluarkan semuanya dan dia hanya mengambil seribu harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah dan melemparkannya. Banyak pembudidaya dikejutkan oleh kata-kata wanita berkerudung itu. Bahkan Suwan berbalik dan menatap Suzimo dalam-dalam. Dia menyadari bahwa pria berjubah hijau itu tampaknya lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Para komandan dan dewa agung yang duduk di panggung yang ditinggikan tidak terganggu oleh selingan kecil ini di pelelangan. Namun, komandan Yanfei menyipitkan pandangannya dan mengirim transmisi suara ke wanita bercadar, Li Ji, apa yang ada di tas penyimpanannya tadi? Li Ji buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan menjawab, ada seribu harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah di dalam tas penyimpanan itu. Oh! Yanfei memandang Suzimo di antara kerumunan dan matanya berkedip-kedip dalam pemikiran yang mendalam. Tiga juta pergi sekali, ada orang lain. Wanita berkerudung itu mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras. Pelelangan berlanjut. Ding Yu tidak berharap untuk kembali dengan tangan kosong setelah serangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Tepat ketika dia akan terus menaikkan tawaran, penjaga di belakangnya mengirim transmisi suara secara diam-diam, Tuan Muda, Anda tidak bisa. Mengapa? Ding Yu mengerutkan kening. Penjaga itu berkata, Hal terpenting yang harus kita lakukan kali ini adalah mendapatkan daun pohon sal. Tidak perlu bagi kita untuk menyianyiakan pil essence condensation kami untuk ini. Petik 2. Selanjutnya, jadi bagaimana jika dia membelinya? Dia masih akan mati di tanganmu nanti. Bukankah tas penyimpanannya masih milikmu? Ding Yu tercerahkan dan mengangguk pada dirinya sendiri. Penjaga itu melanjutkan, Jika kamu menaikkan harga terlalu tinggi dan dia tidak mampu membelinya, kita yang akan rugi jika dia tiba-tiba mundur. Kamu tidak salah. Ding Yu tersenyum dan memutuskan untuk tidak menaikkan tawaran. Wanita bercadar itu berteriak dua kali lagi tetapi tetap saja, tidak ada yang menaikkan tawarannya. Baru saat itulah dia mengumumkan bahwa pecahan harta karun roh itu milik Suzimo. Setelah menawar fragment, seseorang mengirimkannya ke Suzimo. Suzimo mengeluarkan 300 harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di tas penyimpanan sebelum menyerahkannya. Harta Dharma kelas hitam yang lebih rendah dapat dengan mudah ditukar dengan pil essence condensation di Dragon Abyss City. Semuanya, harta berikutnya adalah daun dari salah satu dari tiga pohon suci legendaris dari biara Buddha, pohon sal. Segera setelah itu, wanita bercadar itu akhirnya melepaskan tabir harta karun itu. Daun seukuran telapak tangan ditempatkan di atas piring batu geokristal. Daunnya agak aneh, itu adalah daun majemuk yang terdiri dari tujuh daun. Daunnya sudah lama rontok dan sudah agak menguning. Meski begitu, banyak pembudidaya bisa merasakan bahwa surga dan bumi essence key di sekitar daun telah menjadi lebih kaya. Semua orang dari faksi utama disegarkan dan tatapan mereka membara. Ketika Suzimo menyadari itu, dia berpikir, sepertinya, akan sulit untuk menawar daun pohon sal. Wanita bercadar itu tidak banyak memperkenalkan diri dan langsung to the point. Tawaran awal untuk sal tree leaf adalah 10 juta pil essence condensation. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 ribu. F asterisk cek. Senfei berseru dan hampir menggigit lidahnya. Gu Wenjun sama terkejutnya saat dia berbisik, harga awalnya sudah sangat tinggi. Yue Hao menjelaskan dengan lembut, daun pohon sal dapat mempercepat pertumbuhan ramuan abadi dan membawa manfaat bagi faksi utama yang jauh melampaui 10 juta pil kondensasi esensi. Selanjutnya, manfaatnya hanya meningkat seiring waktu. Su Wan menganggup juga. Satu-satunya risiko adalah daun pohon sal sudah menguning. Setelah layu sepenuhnya, itu tidak akan memiliki efek lagi. Meski begitu, semua faksi utama berkerumun dan mengajukan tawaran satu demi satu. Seiring waktu berlalu, tawaran untuk daun pohon sal meningkat juga. Selama periode waktu ini, Su Wan bahkan meneriakkan tawaran sekali. Namun, dia dengan cepat ditekan oleh faksi lain. Awalnya, tawaran dari faksi utama naik dengan cepat. Namun, kemudian, ketika harga naik menjadi 30 juta pil kondensasi esensi, tawaran dari faksi utama menjadi lebih lambat dan lebih berhati-hati. Pada akhirnya, 5 dari 7 faksi mengundurkan diri dari kompetisi. Hanya gunung black yin dan sekte cahaya hitam yang tersisa. Bahkan jika Suzimo menukar harta darmi kelas hitam yang tersisa di tas penyimpanannya, dia hanya akan memiliki kurang dari 30 juta pil esensi kondensasi. Dia sudah menyerah sementara untuk bersaing untuk daun pohon sal. Saudari Su, menurutmu dengan siapa daun ini akan berakhir? Wanita berpakaian biru dari Thunder Sock Hall bertanya. Su Wan berkata dalam-dalam, itu seharusnya gunung black yin. Mengapa kamu mengatakannya? Wanita berbaju biru itu terkejut. Su Wan berkata, alasan mengapa Ding Yu dan Jiang Li dari istana api surgawi ada di sini adalah karena daun ini. Saya menduga bahwa kedua faksi telah bergabung. Petik 2 Tidak peduli seberapa kaya sekte cahaya hitam, mereka tidak dapat dibandingkan dengan fondasi kedua faksi. Memang Tak lama, ketika harga daun naik menjadi 35 juta pil esensi kondensasi, black light sek mundur. Ding Yu sangat senang. Jiang Li dari istana api surgawi menghela napas lega juga. Bab 1842, pertikaian. Sekarang daun pohon sal dijual, pelelangan malam itu berakhir. Setelah itu, sudah waktunya bagi para pembudidaya untuk bertarung. Di kursi tinggi istana, Komandan Yan Fei tiba-tiba berkata, Saudara Liu, bagaimana Anda menjelaskan langkah yang Anda sebutkan sebelumnya? Apakah kamu tertarik, Saudara Yan? Komandan Liu terkekeh. Tidak diragukan lagi bahwa Ding Yu akan mampu membunuh orang ini. Mari kita bertaruh berapa banyak putaran yang dia ambil. Dalam hati Komandan Liu, mengingat kemampuan Ding Yu, sangat mudah baginya untuk membunuh imortal hitam kelas 5. Sepuluh putaran sudah cukup. Namun, untuk berhati-hati, dia merenung sejenak sebelum berkata perlahan, aku berani bertaruh bahwa Ding Yu akan membunuh orang ini dalam 20 ronde. Yan Fei tersenyum. Baiklah, karena itu masalahnya, aku berani bertaruh orang ini bisa bertahan 50 ronde. Hahaha. Mendengar itu, Komandan Liu tertawa terbahak-bahak. Saudara Yan, kamu pasti kalah di babak ini. Sepertinya seni pedang pelangimu ditakdirkan untuk dibaca olehku. Ekspresi Yan Fei tenang. Jika aku kalah, secara alami aku akan menyerahkan seni pedang dengan kedua tangan. Apa yang terjadi jika kamu kalah? Kamu telah mendambakan teknik pola pembakaran surga laut selama bertahun-tahun. Jika saya kalah, saya akan meminjamkan Anda teknik kultivasi ini. Petik 2. Komandan Liu melambaikan tangannya dengan percaya diri. Baik. Mata Yan Fei berbinar. Jika dia bisa mengolah teknik pola pembakaran surga laut, ada kemungkinan besar bahwa kultivasinya akan maju dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju kerana esensi hitam level 9. Komandan Liu berdiri dan menyatakan, tidak perlu menunggu. Atur agar orang-orang rendahan bertarung. Pertandingan pertama adalah antara Ding Yu dan orang itu. Mengingat status Komandan Liu di Dragon Abyss City, dia secara alami dapat mengubah jadwal sesuka hati. Ding Yu juga bersemangat dan bersemangat. Komandan Liu memandang Ding Yu dengan ekspresi tegas. Ding Yu, aku punya masalah dengan seseorang. Saya hanya akan memberi Anda 20 putaran. Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Jangan khawatir, Komandan Liu. Tiga putaran sudah cukup. Ding Yu bersemangat tinggi dan percaya diri saat dia menangkupkan tinjunya. Masih khawatir, Komandan Liu mengingatkan, jangan meremehkan lawanmu. Saya akan mengindahkan ajaran Anda, Komandan Liu. Ding Yu membungkuk buru-buru dengan ekspresi rendah hati. Di sisi lain, Su Zimo merasakan sesuatu dari kerumunan dan mengerutkan kening, berbalik untuk melihat kursi yang tinggi di atas. Seorang kultifator berwajah persegi sedang menatapnya dengan senyum palsu, itu adalah Komandan bernama Yan Fei. Istana itu ramai dengan orang-orang. Meskipun orang luar tidak bisa mendengar langkah pertama antara Yan Fei dan Komandan Liu, Su Zimo mendengarnya dengan jelas. Yan Fei sepertinya mengetahui sesuatu dan itulah mengapa dia berani melakukan langkah pertama dengan Komandan Liu. Wanita berbaju biru dari Thunder Sock Hall menggelengkan kepalanya dan menatap Su Zimo. Kamu seharusnya tidak menerima pertempuran ini. Apakah kamu tahu bahwa pertempuran tidak akan berakhir kecuali satu pihak mati di arena itu? Apa artinya? Yue Hao mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya. Su Wan menjelaskan, ada formasi susunan di arena. Begitu kedua belah pihak memasuki arena, formasi akan aktif dan membentuk penghalang yang mirip dengan sangkar. Petik 2 Kecuali hanya satu orang yang hidup di arena, penghalang formasi akan terus ada. Oh. Su Zimo menjawab dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak peduli. Wanita berbaju biru itu menatap Su Zimo dengan rasa kasihan di matanya. Apakah kamu tidak menyadari situasimu? Pada saat itu, itu akan sia-sia bahkan jika Anda ingin mengakui kekalahan. Tidak ada tempat bagimu untuk lari. Su Zimo masih acuh tak acuh. Namun, Duan Tianliang yang ada di sampingnya menyeringai dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Huh, ini buruk, seseorang akan mati. Ekspresi kekecewaan melintas di mata wanita berpakaian biru itu. Awalnya, dia mengagumi keberanian dan karakter Su Zimo di Dragon Abyss City. Dari kelihatannya, keberanian dan temperamen orang ini mungkin karena dia lambat bereaksi dan tidak pintar. Bahkan lemak hitam abadi kelas tiga di sampingnya merasakan bahaya tetapi orang ini tidak menyadarinya. Wanita berpakaian biru tidak menyadari bahwa ketika Duan Tianliang mengatakan bahwa seseorang akan mati, dia tidak mengacu pada Su Zimo. Tiba-tiba, Su Zimo sedikit mengernyit dan merasakan rasa permusuhan dan niat membunuh yang kuat seolah-olah dia sedang di mata-matai. Dia berbalik perlahan dan melihat ke arah kerumunan. Banyak pembudidaya menunjuk padanya dan berdiskusi. Tatapan Su Zimo menyapu para pembudidaya sebelum mendarat di seorang lelaki tua kurus. Pria tua kurus itu tampak tidak berbeda dari kerumunan di sekitarnya kecuali bahwa ranah kultifasinya sedikit lebih tinggi, dia adalah imortal hitam kelas tujuh. Su Zimo menarik kembali tatapannya tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di mata lelaki tua kurus itu saat dia berpikir, indera anak ini sangat tajam. Orang tua kurus itu adalah pelindung sue yang bergegas dari lembah matahari darah. Pada saat itu, sebagian besar pembudidaya di istana terfokus pada Su Zimo dan Ding Yu. Namun, di bawah tatapan begitu banyak orang, Su Zimo bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dan menangkap niat membunuh darinya, itu sedikit menakutkan. Semuanya, silakan masuk ke arena. Wanita berkerudung itu memandang Ding Yu dan Su Zimo dan berkata perlahan. Ding Yu sudah lama tidak sabar. Dengan satu lompatan, dia tiba di panggung tinggi di tengah istana dan menatap Su Zimo dengan ekspresi provokatif. Rekan Taui Su, hati-hati. Su Wan berbisik. Su Zimo sedikit menganggup dan berjalan keluar dari kerumunan. Dalam sekejap, dia mendarat di platform yang ditinggikan dengan teknik gerakan yang gesit. Saat Su Zimo memasuki arena, pola formasi menyala satu demi satu di platform yang ditinggikan dan berkumpul untuk membentuk penghalang. Dalam sekejap mata, seluruh arena telah berubah menjadi sangkar yang tidak bisa ditembus. Dari dua orang di kandang ini, hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Ding Yu telah mencapai emas kali ini. Betul sekali. Kepala orang itu bernilai 100 ribu pil essence condensation. Di tas penyimpanannya, ada juga fragmen harta karun roh senilai 3 juta pil kondensasi esensi. Petik 2. Begitu orang itu mati, semuanya akan menjadi milik Ding Yu. Para pembudidaya di bawah arena berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika dia mendengar suara-suara itu, Ding Yu bahkan lebih sombong. Dia memelototi Su Zimo dengan tatapan ganas dan tertawa mengancam. Lat, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku hari ini. Teknik Yin Hitam. Mata Ding Yu bersinar dengan kilatan aneh saat dia melambaikan tangannya dan membuat segel tangan berulang kali, melepaskan seni abadi terbaik dari gunung Black Yin. Bahkan melawan Imortal Hitam kelas 5, dia tidak menahan diri. Dia ingin membunuh Su Zimo sesegera mungkin. Ledakan. Tiba-tiba, Su Zimo maju selangkah dan kakinya mendarat di tanah. Platform raksasa bergetar dan debu jatuh. Suara mendesing. Bayangan hijau mendekati Ding Yu dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu merobek udara dan bahkan mengeluarkan lolongan yang aneh dan menusuk telinga. Bayangan hijau tiba seketika. Murid Ding Yu mengerut dengan keras. Kerumunan juga berseru. Mem. Ekspresi Komandan Liu berubah dan dia terkejut. Mata Yan Fei berbinar. Itu terlalu cepat. Ledakan kekuatan itu telah melampaui harapan semua orang. Bab 1843, Pembunuhan Instan Ketika Ding Yu melepaskan teknik Black Yin-nya, aliran kigelap muncul di tempat Su Zimo awalnya berdiri dan menyelimutinya dengan niat yang mengerikan. Namun, Su Zimo bahkan lebih cepat. Saat kigelap terbentuk, Su Zimo sudah menghilang dari tempat dan tiba di depan Ding Yu. Keduanya terpisah beberapa inci. Mata Ding Yu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Tepatnya, dia bukan seorang kultifator yang telah naik dari dunia bawah. Dia lahir di Dragon Abyss Star di dunia atas. Kultifator yang lahir di dunia atas memiliki fondasi yang tinggi karena mereka menyerap dan menyempurnakan kisurga dan bumi esens. Dia sudah berkultifasi kerana esensi hitam level 6 di usia yang begitu muda. Namun, dalam hal pengalaman tempur, dia jauh lebih rendah daripada Ascender yang berjuang melalui dunia bawah dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menjalani transendensi kesengsaraan dengan peluang tipis untuk bertahan hidup. Di antara banyak Ascender, Su Zimo adalah yang terkuat setelah melampaui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Su Zimo tidak repot-repot melawannya menggunakan teknik yang setara. Ketika Ding Yu merilis seni abadinya, Su Zimo memanfaatkan fisiknya yang menakutkan untuk meledak dan membalas seketika. Ding Yu belum pernah melihat kekuatan ledakan yang begitu menakutkan. Terhadap Su Zimo yang berada tepat di depannya, pikirannya kacau balau dan dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangan secara naluriah, ingin mengeluarkan harta dharmanya untuk dipertahankan. Namun, pada jarak ini, Ding Yu sudah menjadi orang mati. Su Zimo memiliki 100 metode untuk membunuhnya di tempat. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahi Ding Yu dengan lembut. Iyak! Ding Yu bergidik dan tatapannya menjadi lamban saat cahaya di matanya meredup dengan cepat. Tidak ada luka di kepalanya. Namun, kekuatan telapak tangan itu menghancurkan roh esensinya. Berdebar! Mata Ding Yu melebar dan tak bernyawa saat dia jatuh dengan kaku ke arena. Dengan sendok, Su Zimo melepas tas penyimpanan di pinggang Ding Yu dan menyimpannya. Istana jatuh ke dalam keheningan yang mati. Semua pembudidaya tercengang ketika mereka melihat semuanya dengan kaget dan ragu. Seolah-olah semua orang tersedak pada saat itu. Bagaimana itu mungkin? Wanita berpakaian biru dari Thunder Sock Hall tercengang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam dengan linglung. Ding Yu sudah mati. Tuan muda dari Heavenly Scorpion Stronghold menyombongkan diri dan tertawa kecil. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya menjadi begitu sombong sebelumnya dan bertarung denganku untuk daun pohon sal? Tuan muda, daun pohon sal tampaknya menjadi milik orang itu sekarang. Penjaga di belakangnya mengingatkan dengan lembut. Oh! Tuan muda dari Heavenly Scorpion Stronghold memfokuskan pandangannya. Tuan muda dari vaksi besar lainnya juga terkejut dengan ekspresi yang berbeda. Ketika dia melihat itu, ekspresi Komandan Liu berubah mengerikan saat dia mengepalkan tinjunya, jelas bahwa dia sangat marah. Dia tidak menyangka Ding Yu begitu mengecewakan. Dia tidak hanya gagal membunuh Suzimo dalam 20 ronde, dia bahkan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Yan Fei tersadar dari pingsannya dan menghela nafas panjang sebelum tertawa. Kakak Liu, aku menang. Sebenarnya, alasan mengapa dia berani bertaruh dengan Komandan Liu adalah karena dia telah memperoleh beberapa berita sebelumnya dan menyimpulkan sesuatu. Dengan tatapan gelap, Komandan Liu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kultifator berjubah hijau dengan dingin. Dengan kematian Ding Yu, penghalang formasi di sekitar arena secara bertahap menghilang juga. Baru pada saat itulah banyak pembudidaya tersadar dari pingsan mereka dan keributan yang memekakan telinga pecah di istana. Ding Yu sudah mati. Surga, seorang imortal hitam kelas 6 dibunuh oleh seorang dewa hitam kelas 5 yang merupakan alam di bawahnya. Selanjutnya, itu adalah pembunuhan instan. Ding Yu tidak bisa membalas sama sekali dan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Itu terlalu cepat. Apa latar belakang pria ini? Banyak pembudidaya menduga bahwa bahkan jika mereka berada di posisi Ding Yu dan tidak siap, akan sulit bagi mereka untuk menghindari pukulan fatal itu. Namun, kematian Ding Yu setara dengan masalah besar bagi orang itu. Dia pasti tidak akan selamat. Betul sekali. Tidak mungkin para pembudidaya gunung Black Yin akan membiarkannya pergi. Petik 2. Sebelum kalimat itu selesai, banyak pembudidaya gunung Black Yin sudah menerjang ke depan. Tuan Muda. Beberapa pembudidaya dibebankan ke Ding Yu. Penjaga Ding Yu, imortal hitam kelas 7, menyerang Suzimo dengan ekspresi dingin yang penuh dengan niat membunuh. Pencuri, bayar dengan nyawamu untuk Tuan Mudaku. Apa yang sedang kalian lakukan? Anda ingin menggertak dengan angka hanya karena Anda tidak bisa menang. Petik 2. Yue Hao tidak tahan lagi dan meraung. Mengambil kapak raksasa dari tas penyimpanannya, dia menyerbu ke arena juga dan memblokir Dewa Hitam kelas 7 dari Gunung Black Yin. Shen Fei dan Gu Wenjun juga menyerang. Dalam hati mereka, Suzimo adalah penyelamat mereka dan mereka secara alami tidak akan membiarkan dia dikelilingi seperti ini. Duan Tianliang dan Big Yellow tahu bahwa alam kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan berdiri dengan patuh di tengah orang banyak. Ledakan, ledakan, ledakan. Harta Dharma bertabrakan, kekuatan surgawi bentrok dan seni abadi melonjak. Dalam sekejap mata, seluruh istana jatuh ke dalam kekacauan. Para pembudidaya di sekitarnya mundur satu demi satu, takut mereka akan terlibat dan melukai diri mereka sendiri. Oh tidak. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Wan mengerutkan kening dan berseru dengan lembut. Di sisi lain, Duan Tianliang memiliki ekspresi santai saat dia melambaikan tangannya. Beberapa orang dari Gunung Black Yin tidak cukup. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Petik 2. Saya tidak khawatir tentang orang-orang dari Gunung Black Yin ini. Su Wan menggelengkan kepalanya. Kematian Ding Yu berarti Komandan Liu kehilangan langkah pertama. Itu berarti Rekan Daoisu telah menyinggung Komandan Kota Naga Abis ini dengan implikasi. Jika dia menemukan alasan untuk menyerang, kehidupan Rekan Daoisu akan dalam bahaya. Saat itu, sosok berbaju besi menerobos masuk dari luar istana. Dari pakaiannya, dia adalah penjaga kota. Laporan. Saat penjaga memasuki istana, dia berteriak dan berlari ke arah Komandan Liu dan Yanfei. Apa yang terjadi? Yanfei berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa, ada pasukan pembudidaya berkumpul di luar kota dan samar-samar aku bisa mendengar Serigala melolong. Itu harus menjadi salah satu dari empat bandit besar, pasukan Serigala jahat. Ada ribuan dari mereka. Apa yang coba dilakukan oleh tentara Serigala jahat? Apakah mereka memiliki keinginan mati? Petik 2. Ekspresi Yanfei berubah dingin. Kami tidak pergi berburu bandit ini tetapi mereka datang mengetuk pintu kami. Apakah mereka menyatakan perang terhadap Dragon Abyss City? Saya kira tidak demikian. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ragu-ragu. Jantung Komandan Liu berdetak kencang saat dia tiba-tiba berkata, Saudara Yan, Anda tidak perlu repot dengan masalah ini. Pasukan Serigala jahat tidak ada di sini untuk kita, ini untuknya. Komandan Liu menunjuk Su Zimo di bawah. Ketika banyak pembudidaya mendengar itu, mereka menyadari bahwa pasukan Serigala jahat jelas ada di sini untuk Su Zimo. Duan Tianliang juga sedikit gugup dan telapak tangannya berkeringat. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ding Yu hanya membawa lebih dari 10 penjaga bersamanya kali ini. Beberapa penjaga ini tidak akan dapat menyebabkan banyak kehebohan. Namun, ribuan pasukan dari pasukan Serigala jahat semuanya ganas dan buas. Bab 1844, jadi, ini dia. Su Wan masih bisa mempertahankan ketenangannya saat dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, ini adalah Dragon Abyss City. Bahkan jika semua pasukan tentara Serigala jahat dikumpulkan, mereka tidak akan berani memasuki kota, apalagi ribuan dari mereka. Para penjaga dan dewa tertinggi dari kota Naga Abyss tidak bisa dianggap enteng. Ekspresi Duan Tianliang melunak ketika dia mendengar kata-kata Su Wan. Di sisi lain, penjaga utusan tidak pergi setelah menyampaikan berita. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu dan ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Apalagi yang ada di sana, berbicara. Komandan Liu sudah marah setelah kehilangan langkah pertama. Ketika dia melihat penjaga utusan itu gagap, ekspresinya menjadi dingin saat dia berteriak. Penjaga utusan bergidik ketakutan dan menjawab dengan tergesa-gesa, Komandan Liu, kami baru saja menerima berita bahwa Chen Suanyang dari Blutsun Valley seharusnya memimpin 5 ribu pasukan ke Dragon Abyss City. Namun, kecelakaan terjadi di jalan. Semua faksi utama menginginkan daun pohon sal. Namun, tidak ada pembudidaya dari Blutsun Valley di pelelangan kali ini, itu memang aneh. Banyak kultifator tercerahkan ketika mereka mendengar itu. Tapi segera, semua orang memiliki keraguan yang lebih besar. Blutsun Valley adalah salah satu dari delapan faksi utama dan Chen Suanyang adalah Tuan Muda Blutsun Valley. Ditambah dengan pasukan 5 ribu, kecelakaan apa yang bisa terjadi? Penjaga utusan itu menelan ludah. Saya telah menerima berita pasti bahwa 5 ribu tentara kuat Blutsun Valley hampir sepenuhnya dimusnahkan dan hanya beberapa ratus yang selamat. Tuan Muda Lembah Darah Sun, Chen Suanyang, terluka parah dan lengannya terputus. Saat berita itu dirilis, itu seperti batu yang menyebabkan seribu riak dan menyebabkan kegemparan di kerumunan. Faksi mana yang memiliki sarana untuk melukai 5 ribu pasukan Blutsun Valley? Faksi mana yang berani menyerang pasukan Blutsun Valley? Selanjutnya, Chen Suanyang terluka parah. Orang bisa membayangkan bahwa tidak peduli faksi mana itu, mereka telah menjadi musuh Blutsun Valley dan menjadi musuh nomor satu mereka. Apakah empat bandit hebat melakukannya? Dari yang aku tahu, dua dari empat bandit besar, pasukan Serigala Jahat dan Geng Go Sok, sangat dekat dengan Lembah Darah Matahari. Seharusnya bukan mereka. Namun, saya belum pernah mendengar dua dari empat bandit besar yang tersisa memiliki dendam dengan Blutsun Valley. Semua orang berdiskusi tetapi tidak bisa menebak hasilnya. Duan Tianliang memiliki ekspresi aneh dan tetap diam. Komandan Liu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh ketika dia mendengar berita itu. Dia tidak peduli bahkan jika semua orang di Blutsun Valley sudah mati, apalagi fakta bahwa hanya beberapa ribu dari mereka yang mati. Dengan hancurnya Blutsun Valley, faksi kedua yang bangkit akan lahir. Siklus reinkarnasi akan berulang. Namun, Dragon Abyss City tidak pernah berubah dan berdiri teguh. Mereka masih orang-orang dengan status tertinggi di Dragon Abyss Star. Tatapan Komandan Liu masih tertuju pada sosok hijau di tengah arena saat dia bertanya dengan santai, oh, siapa yang melakukannya? Dari yang aku tahu, pemimpin mereka adalah Suzimo, orang yang diburu oleh pasukan Serigala jahat. Penjaga utusan itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Komandan Liu berseru kaget. Di samping, Yanfei memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia tidak terkejut. Ketika kerumunan di bawah mendengar itu, ada keheningan sesat sebelum keributan yang lebih keras pecah. Itu dia. Tidak heran dia berani menerima tantangan Ding Yu dan membunuh yang terakhir dengan satu serangan telapak tangan. Dia benar-benar berani untuk meletakkan tangannya di Blutsun Valley. Orang itu tidak hanya menyinggung lembah matahari darah, tetapi juga tentara Serigala jahat dan Gunung Yin Hitam. Wanita berpakaian biru dari Thunder Sock Hall terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kultifator berjubah hijau di medan perang lagi dengan sedikit kebingungan dan rasa ingin tahu di matanya. Mata Su Wan bersinar terang juga. Dia sudah lama memperhatikan bahwa Su Zimo berbeda. Namun, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini memiliki latar belakang yang begitu dalam. Pria kekar di belakang Su Wan berbisik, Nona, penilaian Anda benar-benar akurat. Su Wan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Paman Liu, aku masih meremehkannya. Pria kekar bernama Paman Liu merenung sejenak sebelum mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, Nona, saya tahu bahwa Anda berniat untuk berteman dengannya dan ingin merekrutnya. Namun, dari kelihatannya, risikonya terlalu besar. Su Wan terdiam. Dia bisa mengerti apa yang disiratkan oleh Paman Liu. Memang, Su Zimo memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Su Zimo sedang diburu oleh pasukan Serigala jahat, dia ingin berteman dengannya. Tapi sekarang, Su Zimo telah menyinggung dua dari delapan faksi utama, Blutsun Fali dan Black Yin Mountain, serta salah satu dari empat bandit besar, pasukan Serigala jahat. Jika dia berteman atau merekrut orang ini, dia pasti akan membawa masalah bagi sekte Naga Kembar dan dirinya sendiri. Pada saat itu, sekte Naga Kembar harus menghadapi tiga faksi teratas karena satu orang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini bukan langkah yang bijaksana. Su Wan menghela nafas secara internal. Tidak peduli seberapa rela dia secara emosional, dia adalah putri dari Master Sekte dari Sekte Naga Kembar dan harus mempertimbangkan kepentingan banyak murid. Dia hanya bisa mematuhi rasionalitasnya dan menyerah pada Su Zimo. Di sisi lain, di kursi tinggi istana, ekspresi komandan Liu gelap. Memalingkan kepalanya sedikit, dia melihat Yanfei di sampingnya dan berkata perlahan, kamu tahu tentang ini sejak lama. Itu sebabnya kamu berani melakukan langkah ini denganku. Petik 2 Pada saat itu, dia sudah menyadarinya. Yanfei memiliki ekspresi gelisah. Saya memang menerima berita bahwa tentara Blutsun Valley dimusnahkan oleh sekelompok orang. Pemimpin mereka masih sangat muda dengan jubah hijau dan rambut hitam. Namun, saya tidak tahu siapa dia. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan sebelumnya untuk melelang fragmen harta karun roh itu. Saya baru tahu bahwa ada seribu harta dharma tingkat hitam di tas penyimpanan itu setelah bertanya-tanya. Dengan ekspresi mengejek, komandan Liu menambahkan, bagaimana mungkin seorang kultifator biasa, immortal hitam kelas 5, memiliki seribu harta dharma tingkat hitam. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, Anda yakin bahwa pembudidaya berambut hitam berjubah hijau itu adalah Su Zimo? Yan Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada banyak orang dengan jubah hijau dan rambut hitam. Bagaimana saya bisa yakin? Saya hanya bertaruh berdasarkan petunjuk itu. Petik 2 Jika dia adalah orang yang sama yang membunuh tentara Blutsun Valley, dia secara alami mampu dan memiliki kesempatan untuk bertahan 50 gerakan melawan Ding Yu. Yan Fei menghela nafas panjang. Namun, bahkan aku tidak menyangka orang itu akan membunuh Ding Yu dengan satu serangan telapak tangan. Pada saat itu, komandan Liu tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan yang terpendam di dalam hatinya. Bukannya Yan Fei yang menjebaknya. Pertama, dialah yang menyarankan langkah pertama. Kedua, Yan Fei tidak bisa memastikan bahwa Zimo adalah orang yang membunuh tentara Blutsun Valley, itu adalah risikonya sendiri. Namun, tidak peduli apa, dia telah menderita kerugian besar hari ini. Akar dari semuanya adalah kultifator berjubah hijau di bawah. Tatapan komandan Liu mendarat di Zimo sekali lagi dengan niat membunuh yang mengerikan yang membuat merinding. Dia siap menyerang. Bab 1845, kematian pasti. Dalam waktu singkat itu, lebih dari 10 penjaga gunung Black Yin tewas atau terluka di arena. Bahkan pengawal pribadi Ding Yu, Dewa Hitam Kelas 7, memuntahkan darah dari kapak raksasa Yue Hao dan dipaksa mundur berulang kali. Meskipun Zimo hanya ditemani oleh Yue Hao, Shen Fei dan Gu Wenjun, mereka telah mengalahkan lebih dari 10 penjaga gunung Black Yin. Kenyataannya, Zimo agak tertahan dalam serangannya. Sejak awal, dia tidak menggunakan kartu truf yang menggetarkan atau keterampilan rahasia, dia juga tidak menampilkan pemandangan yang mengejutkan di pegunungan 100 ribu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Duan Tianliang yang mengetahui beberapa latar belakang Su Zimo tahu bahwa Su Zimo jelas menahan diri. Su Zimo memiliki dua pertimbangan. Pertama, ada beberapa Dewa Agung yang menonton di Dragon Abyss City. Dia tidak berani mengungkapkan garis keturunan tubuh sejati teratai hijaunya, takut dia akan dikenali. Tentu saja, bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, tubuh kuat dari tubuh sejati teratai hijau sudah cukup untuk menekan para penjaga gunung Black Yin. Pertimbangan keduanya adalah Komandan Liu yang berdiri tinggi di atas. Sejak pertempuran pecah, tatapan Komandan Liu tertuju padanya. Persepsi rohnya dapat dengan jelas merasakan niat membunuh di hati Komandan Liu. Ini adalah Immortal Hitam kelas delapan yang tiga alam kecil di atasnya. Su Zimo tidak berani gegabuh. Agret delapan Black Immortal telah melampaui dia dalam hal kekuatan. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin tidak cocok dengan Immortal Hitam kelas delapan. Selain itu, Komandan Liu ini adalah penduduk asli dunia atas dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti tahu banyak seni abadi yang kuat dan tidak ada yang tahu kartu truf apa yang dia miliki. Oleh karena itu, meskipun Su Zimo bertarung melawan penjaga Gunung Black Inn, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Komandan Liu. Dia tahu bahwa begitu Komandan Liu bergerak, itu pasti akan menjadi serangan yang menggelegar. Ketika penjaga itu menyampaikan berita tentang pasukan Blutsun Valley yang hampir sepenuhnya musnah, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang berasal dari Komandan Liu yang semakin intensif. Orang itu hendak menyerang. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun punggungnya menghadap Komandan Liu, pada saat itu, rambutnya berdiri. Fu Fu. Saat itu, tawa terdengar dari kursi. Yan Fei memandang Komandan Liu yang pembunuh tidak jauh dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Liu, apa yang kamu coba lakukan dengan menjadi begitu marah? Pembunuhan. Nada suara Komandan Liu dingin dan dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Sebagai Komandan Dragon Abyss City, tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika dia membunuh para pemimpin dari delapan faksi utama, apalagi imortal hitam kelas lima. Yan Fei tersenyum dan berbisik, Saudara Liu, tidak perlu untuk itu. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan itu hanya langkah kecil. Mengapa menurunkan dirimu ke level orang rendahan? Mempersempit pandangannya, Komandan Liu menoleh ke Yan Fei dan bertanya dengan alis terangkat, Mengapa kau ingin melindunginya? Tidak. Yan Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia hanya orang rendahan. Kenapa aku harus melindunginya? Namun, jika Anda membunuhnya karena pertaruhan di antara kami, itu juga tidak akan baik untuk reputasi Anda. Itu akan membuatmu terlihat picik. Ekspresi Komandan Liu menjadi gelap saat dia mendengus dengan dingin. Yan Fei melanjutkan, Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak membunuh orang ini, dia tidak akan bisa hidup lama. Jangan lupa, dia menyinggung Glutsun Valley dan Mystic Yin Mountain. Bahkan ada ribuan dari pasukan serigala jahat yang menunggu di luar kota. Bagaimana seorang imortal hitam kelas 5 bisa bertahan melawan ketiga faksi utama yang ingin dia mati? Tatapan Komandan Liu berkedip dan dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Ria. Di sini. Empat penjaga Dragon Abyss City langsung menonjol. Komandan Liu menunjuk ke arah Suzimo di bawah dan berkata, Usir orang itu keluar dari Dragon Abyss City. Yan Fei mengerutkan kening. Kakak Liu. Komandan Liu melambaikan tangannya dan menyelai Yan Fei. Tanpa ekspresi, dia berkata dengan nada tidak ramah, Kenapa? Apakah Anda bertekad untuk melawan saya hari ini, Saudara Yan? Petik 2. Yan Fei menjawab dengan tergesa-gesa, Kakak Liu, mengapa kamu mengatakan itu? Hanya saja, mengusir orang itu dari kota tanpa alasan. Bukankah itu? Kenapa tanpa alasan? Komandan Liu menyatakan dengan keras, Ini adalah pasar malam, Tetapi orang ini berperang melawan orang lain tanpa hukum di sini. Aku sudah menunjukkan belas kasihan hanya dengan menendangnya keluar kota. Yan Fei terdiam. Semua orang tahu bahwa ada ribuan dari tentara serigala jahat di luar kota, Menunggu Suzimo pergi dengan mata merah. Jika Suzimo diusir dari kota, Dia akan langsung tercabik-cabik. Komandan Liu tidak berniat melepaskan Suzimo, Jelas bahwa dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Pada akhirnya, Suzimo hanya seorang imortal hitam kelas 5 Dan tidak berhubungan dengan Yan Fei sama sekali. Alasan mengapa Yan Fei membantu dan menghentikan komandan Liu sebelumnya adalah karena Suzimo telah membantunya memenangkan langkah pertama. Selanjutnya, dia mengagumi orang ini dari lubuk hatinya. Namun, komandan Liu sudah mengambil keputusan. Benar-benar tidak perlu baginya untuk berhubungan buruk dengan komandan Liu karena orang ini. Pada pemikiran itu, Yan Fei menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih untuk sebelumnya, komandan Yan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Yan Fei. Yan Fei sedikit tercengang. Suara itu adalah transmisi suara dari Suzimo untuk berterima kasih padanya. Percakapan dia dengan komandan Liu sebelumnya tidak dapat didengar oleh siapapun di istana yang bising dan kacau. Untuk berpikir bahwa pendengaran orang ini tidak buruk dan bahkan bisa mendengar percakapan mereka di tengah pertempuran. Tanpa mengedipkan mata, Yan Fei mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya juga, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Menjamin bahwa Anda akan baik-baik saja di kota sejauh yang saya dapat membantu Anda. Itu cukup. Suzimo mengirim transmisi suara. Dia tahu betul bahwa jika Yan Fei tidak menghentikan komandan Liu sebelumnya, serangan yang terakhir akan memicu reaksi berantai. Secara alami, tidak mungkin dia membiarkan dirinya ditangkap, situasinya hanya akan meningkat. Di belakang komandan Liu adalah pasukan elit Dragon Abyss City. Setelah situasi di luar kendali dan tentara berkumpul, bahkan dia mungkin tidak dapat meninggalkan Dragon Abyss City hidup-hidup, apalagi Yue Hao, Duan Tianliang dan yang lainnya. Yan Fei berpikir sejenak dan melanjutkan, situasi yang kamu hadapi jauh lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan. Ketika Anda berada di luar kota, para pembudidaya dapat saling membunuh sesuka hati. Pasukan serigala jahat bukanlah satu-satunya yang akan Anda hadapi. Jangan lupa, kamu baru saja mengambil tas penyimpanan Ding Yu dengan harta, daun pohon sal. Petik 2 Banyak faksi utama di istana menargetkan tas penyimpanan di tanganmu itu. Su Zemo mengangguk. Yan Fei tidak melebih-lebihkan. Pada saat itu, Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak pembudidaya di kerumunan di sekitarnya sangat memusuhi dia. Namun, karena ini adalah Dragon Abyss City, tidak nyaman bagi banyak pembudidaya untuk menyerang. Jika mereka berada di luar kota dan semua orang tidak lagi keberatan, siapa yang tahu siapa yang akan melompat keluar saat itu. Itu juga alasan mengapa Komandan Liu berhenti dan memilih untuk mengejar Su Zemo keluar dari Dragon Abyss City. Yan Fei menghela nafas secara internal dan mengirim transmisi suara, kamu hanya bisa berdoa untuk yang terbaik di luar kota. Dia tidak mengatakannya secara eksplisit. Sebenarnya, menurut pendapatnya, Su Zemo pasti akan mati saat dia meninggalkan kota. Bab 1846, pertunjukan yang bagus. Tersesat dari Dragon Abyss City Keempat penjaga Dragon Abyss City tiba di hadapan Su Zemo dengan ekspresi dingin dan nada menghina, seolah-olah mereka sedang mengusir seekor semut yang hidupnya tidak berharga. Anda, Yue Hao mengepalkan tinjunya karena marah. Semua orang tahu bahwa Komandan Liu mencoba membunuh dengan pisau pinjaman. Mengabaikan hukum hanyalah alasan yang dibuat oleh Komandan Liu. Bahkan jika mereka tidak diizinkan untuk menyerang dengan santai di sini, Su Zemo hanya terpaksa membalas karena vaksi Black Yin Mountain memprovokasi dia terlebih dahulu. Su Zemo mengangkat tangannya sedikit dan menghentikan Yue Hao dari berdebat. Dia melirik keempat penjaga Dragon Abyss City dan tersenyum acuh-ta'acuh. Hari ini, kalian bisa mengusirku keluar dari Dragon Abyss City, tapi aku akan kembali di masa depan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengusirku. Satu, bermimpilah. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati. Empat penjaga kota mencibir. Tetap di kota, tidak perlu mengikutiku. Su Zemo mengabaikan keempat penjaga dan menoleh ke Yue Hao dan dua lainnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana dengan langkah tegas dan ekspresi tak kenal takut. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Gu Wenjun melihat ke belakang Su Zemo dengan kekhawatiran yang mendalam dan ekspresi yang bertentangan. Dia juga mengetahuinya. Keberangkatan Su Zemo adalah perjalanan satu arah. Bahkan jika dia mengikuti, itu tidak akan berguna dan dia akan dicabik-cabik oleh pasukan serigala jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, Su Zemo adalah penyelamatnya. Apakah dia akan melihatnya mati sendirian? Di samping, Yue Hao tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan tatapan tegas melintas di matanya. Saudara Su, aku akan menemanimu. Setelah itu, dia menoleh ke Sen Fei dan Gu Wenjun. Kakak kedua, saudari, aku akan menyerahkan Sun Fan Kui Sing Stronghold kepada kalian. Dengan mengatakan itu, Yue Hao berjalan menuju Su Zemo. Yue Hao tahu bahwa dia akan mati dalam pertempuran di luar kota juga. Meski begitu, dia ingin bertarung bersama Su Zemo. Su Zemo berhenti di jalurnya dan berbalik, menggelengkan kepalanya. Kamu tidak harus melakukan itu. Saudara Su, Yue Hao tertawa. Kau lah yang memberiku hidupku. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku pasti sudah mati sejak lama. Sekarang saudaraku dalam masalah, bagaimana aku bisa meringkuk ketakutan. Petik dua, dia memiliki ekspresi santai tetapi nadanya dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia tahu bahwa dia akan dikutuk, dia harus terus maju. Kakak, kakak Su, tunggu kami. Saat itu, Sen Fei dan Gu Wenjun juga menyusul. Kami bersumpah saudara, bagaimana kita bisa hilang dari pertempuran seperti itu. Petik dua, Sen Fei tersenyum. Ketakutan dan keraguan di mata Gu Wenjun menghilang saat dia tersenyum. Betul sekali, karena kita datang ke sini bersama, kita akan pergi bersama hari ini. Satu, banyak pembudidaya di sekitarnya tergerak ketika mereka mendengar itu. Semua orang tahu bahwa mereka pasti akan dikelilingi oleh banyak pembudidaya saat mereka meninggalkan kota. Namun, mereka bertiga tidak mundur dan berdiri kokoh di samping Su Zimo. Su Zimo juga tersenyum dan menepuk bahu Yue Hao. Kalian baik. Saat itu, Su Wan menghela nafas pelan dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dengan ekspresi minta maaf. Rekan Taui Su, aku. Mengingat keadaannya, tidak peduli seberapa besar Su Wan menghargai Su Zimo, dia tidak akan berani membantu Su Zimo melawan tekanan Komandan Liu dan tiga faksi utama. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Su Zimo tersenyum lembut. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, Rekan Taui Su, bisakah saya meminta bantuan Anda? Berbicara. Su Wan menjawab dengan tergesa-gesa. Su Zimo menunjuk Yue Hao dan dua lainnya, serta Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Shao. Tolong bawa mereka untuk saat ini. Bawa mereka saat Anda meninggalkan kota. Petik dua. Rekan Taui Su, jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan keselamatan mereka. Su Wan setuju tanpa ragu-ragu. Saudara Su, ini. Yue Hao mengerutkan kening dan ingin berdebat. Su Zimo memotongnya dengan transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan berkata dengan lugas, Yue Hao, kalian bertiga akan mengalihkan perhatianku jika kamu mengikutiku keluar kota. Mengingat kemampuan saya, lebih mudah untuk menyendiri tanpa keterikatan. Jika saya ingin pergi, saya dapat melakukannya kapan saja. Bahkan jika ada ribuan dari pasukan Serigala jahat, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Jika ada orang lain yang mengatakan hal seperti itu, mereka pasti akan diejek. Namun, ketika Su Zimo mengatakannya, Yue Hao dan dua lainnya merasa itu benar. Mereka telah menyaksikan metode Su Zimo sebelumnya dan memang menakutkan. Seolah-olah adegan apokaliptik di Pegunungan 100 ribu telah terjadi kemarin. Bahkan sekarang, itu masih sangat mengejutkan. Namun, Yue Hao dan dua lainnya tahu bahwa pertempuran hari ini 10 kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Kali ini, pasukan Serigala jahat datang dengan persiapan dan jelas lebih menakutkan daripada pasukan Lembah Darah Matahari. Selanjutnya, pada saat itu, Su Zimo mungkin tidak hanya harus menghadapi pasukan Serigala jahat, tetapi juga ahli dari faksi lain. Yue Hao masih ragu-ragu. Suara Su Zimo terdengar sekali lagi, jika kamu meninggalkan kota, ikuti Su Wan dan pergi setelah memastikan keselamatanmu. Duan Tian Liang dan Bik Yelau tahu lokasi saya. Pada saat itu, mereka secara alami akan mencari saya. Duan Tian Liang menganggup dengan tergesa-gesa. Sejak awal, dia tidak menonjol untuk bertarung bersama Su Zimo. Itu karena dia tahu bahwa dia pasti akan menjadi beban Su Zimo jika dia meninggalkan kota bersama Su Zimo. Itu sudah diputuskan kalau begitu. Su Zimo menambahkan dengan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yue Hao dan dua lainnya saling bertukar pandang dan hanya bisa menganggup. Cepat, jangan berlama-lama. Saat itu, seorang penjaga kota mencibir dan berteriak ketika dia melihat Su Zimo berdiri di antara kerumunan tanpa bergerak. Nak, sudah terlambat untuk takut sekarang. Cepat dan pergi, jangan paksa kami untuk mengusirmu keluar kota. Penjaga lainnya juga mencibir. Ekspresi Su Zimo acu-ta-acu saat dia menganggup ke Su Wan sebelum berbalik untuk pergi. Di kerumunan, pelindung Sue dari Blutsun Valley menyaksikan seluruh proses dan menganggup pada dirinya sendiri. Perkembangan situasinya mirip dengan apa yang dia harapkan. Bahkan jika dia tidak menyerang, Su Zimo pasti akan dicabik-cabik oleh pasukan Serigala jahat. Tak lama, di bawah pengawasan empat penjaga kota, Su Zimo berjalan keluar dari istana bawah tanah dan menghilang dari pandangan semua orang. Di atas istana. Dengan ekspresi puas, Komandan Liu tersenyum lembut dan tiba-tiba menyatakan, semuanya, kita ditakdirkan untuk tidak tidur malam ini. Mengapa kita tidak menuju tembok kota dan menonton pertunjukan yang bagus? Ayo lakukan itu. Ayo pergi. Banyak penjaga Dragon Abyss City tertawa terbahak-bahak. Banyak pembudidaya dan tuan muda dari faksi utama di bawah ini juga bergerak satu demi satu. Bahkan tanpa kata-kata Komandan Liu, mereka akan menyaksikan dari tembok kota. Su Zimo memiliki daun pohon sal dalam miliknya, itu adalah harta yang didambakan oleh semua faksi utama. Rasa frustrasi di hati Komandan Liu sedikit berkurang. Alasan mengapa dia kehilangan langkah pertama hari ini sepenuhnya karena Su Zimo. Jika dia bisa melihat Su Zimo dicabik-cabik oleh pasukan Serigala jahat, dia secara alami akan merasa sangat nyaman. Perasaan ini akan lebih memuaskan daripada jika dia menyerang secara pribadi. Komandan Liu memandang Yan Fei di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi, Saudara Yan. Mari kita menuju dan melihat bersama. Anda benar, mengapa saya harus berurusan dengan semut seperti dia secara pribadi? Petik 2 Fufu, bahkan jika aku menginjaknya sampai mati, aku takut mengotori sepatuku. Bab 1847, 2 Bos Kota Jurang Naga Meski sudah larut malam, kedua sisi jalan masih terang-benderang. Banyak pembudidaya berkumpul dan berdiskusi, berkumpul bersama seperti semburan yang melonjak dari satu ujung jalan. Langkah kaki yang kacau membangunkan banyak pembudidaya yang sedang beristirahat di Dragon Abyss City. Beberapa pembudidaya berjalan keluar dari rumah mereka dan melihat ke atas. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan pemandangan aneh. Di depan kerumunan adalah seorang pria berambut hitam, berjubah hijau. Dia memiliki fitur halus dan mata yang dalam saat dia berjalan keluar kota dengan ekspresi tenang. Pria berjubah hijau itu tampak lemah lembut dan memancarkan aura ilmiah saat dia berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Banyak pembudidaya di belakangnya mengikuti dengan tidak tergesa-gesa juga. Aneh, mengapa begitu ramai di tengah malam? Kurasa itu grup dari pasar malam. Di masa lalu, kelompok orang ini akan bubar dan kembali ke rumah setelah pelelangan. Apa yang mereka lakukan sekarang? Siapa pembudidaya berjubah hijau itu? Petik 2 Saya pikir namanya Su Simo. Dia sedang diburu oleh pasukan Serigala jahat. Rekan Taois, apa yang terjadi? Seseorang tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat seseorang yang dia kenal di antara kerumunan. Tak lama, orang itu mengetahui tentang apa yang terjadi di pasar malam dan mau tidak mau merasa segar kembali. Dia bergabung dengan kerumunan dan bersiap untuk menuju tembok kota untuk menonton pertunjukan. Kerumunan tumbuh dan keributan tumbuh. Tak lama, lebih dari setengah pembudidaya Dragon Abyss City terkejut. Fufu. Seorang penjaga Dragon Abyss City melihat ke belakang Su Simo dan tiba-tiba mencibir, lihat orang itu. Dia masih berpura-pura tenang. Dia mungkin ketakutan karena akalnya. Sebenarnya, tidak perlu ada keributan besar seperti itu. Penjaga lain cemberut bibirnya sedikit. Dia hanya seorang imortal hitam kelas 5. Kurasa dia akan dihancurkan oleh pasukan Serigala Jahat dalam beberapa nafas di luar kota. Saya berharap dia bisa bertahan sedikit lebih lama melawan serangan pasukan Serigala Jahat sehingga kita akan memiliki lebih banyak untuk ditonton nanti. Orang lain tertawa. Siapa yang memimpin pasukan Serigala Jahat kali ini? Kudengar itu bos ketiga dan keempat. Cek, cek, untuk berpikir bahwa mereka akan mengirim dua pemimpin untuk berurusan dengan imortal hitam kelas 5. Pasukan Serigala Jahat mencoba membunuh untuk membangun dominasi mereka. Kedua bos ini adalah karakter yang kejam. Petik 2 Saat mereka berdiskusi, Su Zemo sudah tiba di gerbang kota. Di atas tembok kota, Komandan Liu, Yan Fei dan ahli bergengsi lainnya di Dragon Abyss City telah tiba selangkah lebih awal. Komandan Liu berdiri di atas dan menatap Su Zemo. Su Zemo mendongak. Tatapan mereka bertemu dengan sengit. Su Zemo tidak menghindar sama sekali. Sudut bibir Komandan Liu melengkung saat tatapan kejam muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, buka gerbang kota. Berderak. Ditemani oleh suara yang menusuk telinga, gerbang kota terbuka perlahan. Gerbang kota raksasa itu seperti mulut binatang buas kuno, menunggu Su Zemo masuk. Saat gerbang kota dibuka, banyak pembudidaya mencium bau darah. Di luar kota, gelap gulita dan sangat sunyi. Semakin tenang, semakin tidak biasa. Bahkan para pembudidaya di belakang Su Zemo merasakan tekanan, seolah-olah awan gelap mengjulang di atas kota dan pasukan mendekat. Melihat kegelapan di luar gerbang kota, Su Zemo tiba-tiba tersenyum dan berjalan menuju gerbang kota. Bahkan ada beberapa penjaga Dragon Abyss City yang menjaga kedua sisi gerbang kota. Beberapa penjaga sudah mengetahui tentang masalah ini juga. Mereka menyilangkan tangan dan menatap Su Zemo yang berjalan selangkah demi selangkah. Beberapa dari mereka mengerutkan bibir, beberapa menggelengkan kepala dan beberapa mencibir. Dari semua orang, Anda memilih untuk menyinggung Komandan Liu. Kamu pasti lelah hidup. Bukankah itu bagus? Kami hanya merasa bosan berjaga-jaga di sini dan sekarang, pertunjukan yang bagus telah tiba. Kita juga bisa menonton pertunjukannya. Beberapa penjaga tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingin menonton pertunjukan? Di tengah tawa para penjaga, Su Zemo melintasi gerbang kota. Dia melewati para penjaga dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, baiklah, aku akan membiarkan kalian menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Pada saat dia mengatakan itu, Su Zemo telah meninggalkan Dragon Abyss City. Apakah dia berbicara dengan kita? Saya tidak yakin. Dia pasti ketakutan karena akalnya. Beberapa penjaga bingung dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka terkekeh dan mendorong gerbang kota tertutup perlahan, mengunci Su Zemo di luar kota. Banyak pembudidaya yang mengikutinya bergegas menaiki tembok kota dengan tergesa-gesa juga. Untungnya, Dragon Abyss City tinggi dan megah. Tembok kota memanjang seperti pegunungan dan tidak terasa sesak bahkan ketika banyak pembudidaya berdiri di tembok kota. Semua orang melihat ke bawah. Su Zemo meninggalkan Dragon Abyss City dan berhenti tak lama kemudian. Melolong. Tiba-tiba, Raungan serigala yang tragis merobek kesunyian malam. Segera setelah itu, lebih banyak serigala melolong dan tanah bergetar. Meskipun sudah malam, dari atas tembok kota yang tingginya seratus kaki, para pembudidaya masih bisa melihat debu yang mengepul di kejauhan. Banyak pembudidaya tersentak kaget. Dari kelihatannya, pasukan serigala jahat seharusnya memiliki lebih dari beberapa ribu orang. Tak lama, lampu hijau muncul dengan lebat di kegelapan di depan, itu adalah mata serigala iblis skala hitam. Setelah sepasang mata serigala hijau yang mengerikan, banyak serigala iblis skala hitam raksasa muncul satu demi satu dengan aura pembunuh, membentuk setengah lingkaran raksasa yang menyegel semua rute pelarian Susimo. Ini. Ada begitu banyak orang. Pasti ada setidaknya 10 ribu dari mereka. Petik 2. Serangkaian seruan terdengar dari tembok kota. Yuehao dan yang lainnya mencengkeram tinju mereka erat-erat dengan telapak tangan berkeringat dan ekspresi gugup. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya dari yang mereka duga. Kekuatan tempur pasukan 10 ribu tidak terbatas pada 10 ribu orang. Itu karena ada juga 10 ribu serigala iblis skala hitam yang kejam di bawah 10 ribu tentara serigala jahat. Serigala iblis skala hitam itu juga bisa melepaskan kematian yang sangat menakutkan. Begitu tentara serigala jahat berkerumun, bahkan dewa hitam kelas 6 dan 7 akan diinjak-injak menjadi lumpur, apalagi dewa hitam kelas 5. Su Wan mengerutkan kening dan berbisik, tidak ada lagi kesempatan. Kali ini, bos ketiga dan keempat dari pasukan serigala jahat ada di sini. Petik 2 Dari mereka berdua, satu berspesialisasi dalam tempering tubuh dan memiliki kekuatan luar biasa yang bisa bertarung melawan binatang buas. Yang lain memiliki teknik pedang jahat yang tidak mungkin untuk dipertahankan. Saat Su Wan mengatakan itu, pasukan serigala jahat bubar dan dua sosok berjalan keluar. Orang di sebelah kiri itu tinggi dan kuat. Dia mengenakan baju besi dan lengannya yang terbuka lebih tebal dari paha orang biasa. Dia memegang dua palu emas raksasa dengan kekuatan luar biasa. Mata orang itu melebar dan dia memiliki ekspresi ganas, itu adalah bos ketiga dari pasukan serigala jahat. Orang di sebelah kanan berpakaian hitam dan memiliki pedang panjang tersampir di pinggangnya. Ekspresinya dingin dan tatapannya sedingin pedang. Dia adalah bos keempat dari pasukan serigala jahat. Ketika dia melihat itu, Komandan Liu yang berada di tembok kota melirik ke samping dan berkata dengan santai, Saudara Yan, mengapa kita tidak bertaruh lagi untuk melihat berapa lama orang ini bisa hidup? Hahaha. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Komandan Liu tertawa terbahak-bahak. Yan Fei terdiam dan hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memikirkan bahwa pertaruhan di antara mereka berdua akan menyebabkan orang ini kehilangan nyawanya. Bab 1848, Pertempuran Besar-besaran. Di bawah Dragon Abyss City. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia melihat masa hitam pasukan serigala jahat di depannya. Dia hanya tersenyum. Kalian benar-benar sangat memikirkanku untuk mengirim 10 ribu pasukan. Kamu Suzimo. Bos ketiga tentara serigala jahat bertanya dengan keras dengan tatapan tajam. Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, Dan siapa kamu? Hahaha. Bos ketiga tertawa terbahak-bahak. Seorang imortal hitam kelas 5 sepertimu tidak layak mengetahui namaku. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka setelah kamu mati. Oh. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi, kamu bukan siapa-siapa. Anda. Mata bos ketiga melebar karena marah saat dia mengendalikan serigala iblis skala hitam di bawahnya untuk menyerang ke depan dan menghancurkan kepala Suzimo. Ketiga. Saat itu, bos keempat mengerutkan kening dan berbisik. Ada banyak tokoh penting di Dragon Abyss City yang menonton. Itu hanya imortal hitam kelas 5. Serahkan pada saudara-saudara yang lain. Mengapa Anda harus melakukannya secara pribadi? Anda akan menjadi lelucon. Petik 2. Betul sekali. Dari tentara, seorang penunggang serigala muncul. Dia botak dan berwajah merah, tampak perkasa dan kuat. Bos ketiga, tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Tunggu aku untuk mengambil kepalanya dan menawarkannya kepada kalian berdua. Petik 2. Meskipun pembudidaya botak berada di rana esensi hitam level 5, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dalam pertempuran, dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya dan seperti orang gila. Di pasukan serigala jahat, bahkan beberapa dewa hitam kelas 6 tidak mau berkonflik dengan mereka. Bos ketiga menghela nafas panjang dan mengangguk. Baiklah, botak. Saya akan memberi Anda waktu 10 nafas. Aku ingin dia mati. Dipahami. Pria botak itu menjawab dengan keras dan mengendarai serigala iblis skala hitam miliknya. Menamparkan tas penyimpanannya, dia menarik batang tembaga gigi serigala raksasa dan menyerang Suzimo. Kultifator yang mengirim pesan itu hanya mengatakan bahwa Suzimo telah muncul dan memimpin para kultifator untuk melukai pasukan Blutsun Valley di Pegunungan 100.000. Orang-orang dari pasukan serigala jahat juga tidak mengetahui situasi pasti di Pegunungan 100.000. Lebih dari itu, mereka tidak tahu bahwa pasukan Blutsun Valley menderita kerugian besar dalam pertempuran itu hampir seluruhnya karena satu orang. Jika dua bos tentara serigala jahat tahu tentang ini dan tahu tentang apa yang terjadi di pasar malam, mereka pasti tidak akan mengirim hanya satu Dewa Hitam kelas 5. Pria botak itu sangat percaya diri. Dia telah membunuh Dewa Hitam kelas 5 yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran yang membuatnya terkenal saat itu, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Immortal Hitam kelas 6. Sejak saat itu, pria botak menjadi terkenal di pasukan serigala jahat. Suzimo di hadapannya terlihat sangat lemah. Ini pasti seseorang yang ahli dalam kekuatan abadi atau divine dengan fisik yang buruk. Selama dia bisa mendekat, tiga putaran sudah cukup untuk menghadapi orang ini. Melolong. Merasakan niat pria botak itu, serigala iblis skala hitam di bawahnya meraung sekali lagi dan ki darahnya melonjak. Mengerahkan kekuatan di anggota tubuhnya, kecepatannya meningkat sekali lagi. Dalam sekejap mata, pria botak itu tiba di hadapan Suzimo dengan serigala iblis skala hitamnya. Sepanjang seluruh proses, Suzimo tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiri di tempat tanpa bergerak dan menatap pria botak yang mengancam yang menyerbu. Bahkan, tidak ada riak di matanya. F asterisk cek, orang itu takut kehabisan akal. Bos ketiga berteriak bercanda. Pria botak itu bahkan tidak perlu menyerang. Serangan yang dipercepat dari serigala iblis skala hitam akan cukup untuk mematahkan tendon dan tulangnya dan membunuhnya di tempat. Di tembok kota. Bahkan Yuehao, Duan Tianliang dan yang lainnya yang telah menyaksikan metode Suzimo bisa dengan samar mengatakan bahwa orang ini bukanlah ancaman baginya. Namun, mereka masih mengkhawatirkan Suzimo. Semua orang di tembok kota dapat dengan jelas melihat bahwa serigala iblis skala hitam yang tinggi dan ganas itu sangat dekat dengan Suzimo dan rambut hitam Suzimo sudah berkibar. Namun, Suzimo tetap bergeming. Saat mulut serigala iblis skala hitam hendak menyentuh pipi Suzimo, dia tiba-tiba melangkah maju dan melompat, mendorong lututnya ke depan. Pada saat itu, tubuh Suzimo sangat meregang. Banyak pembudidaya tampaknya berhalusinasi ketika pembudidaya berjubah hijau menghilang dan digantikan oleh kuda surgawi yang berderap. Bang! Serigala Vien skala hitam bertabrakan keras dengan Suzimo. Mereka berdua sepertinya berhenti di udara. Dibandingkan dengan tubuh besar serigala iblis skala hitam, Suzimo terlihat sangat kecil. Namun, saat berikutnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh besar serigala iblis skala hitam meledak menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah menyebar dengan bau darah yang menyengat. Set! Terengah-engah bisa terdengar dari pasukan serigala jahat ketika mereka melihat itu. Serigala iblis skala hitam adalah binatang iblis dan secara bawaan kuat. Ditambah dengan sisiknya, itu kebal terhadap senjata. Untuk berpikir bahwa itu akan dihancurkan berkeping-keping oleh seorang kultifator yang tampaknya lemah dan mati di tempat. Adapun pria botak di punggung Black Skalevian Wolf, dia terkejut dan tidak mengharapkan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh dari udara. Tiba-tiba, sosoknya berhenti dan berhenti. Secara naluria, pria botak itu menunduk. Sebuah telapak tangan yang indah muncul di pergelangan kakinya dan menguncinya erat-erat seperti lingkaran besi. Ah! Tiba-tiba, pria botak itu menjerit. Tangisan tragis itu disertai dengan suara tulang retak yang menggelegar. Pergelangan kakinya hancur oleh telapak tangan orang itu. Pria botak itu hampir pingsan karena kesakitan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tubuhnya berputar tak terkendali. Ledakan! Meraih pergelangan kaki pria botak itu, Suzimo mengayunkan setengah lingkaran raksasa di udara dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang berbentuk manusia. Tendon dan tulang pria botak itu patah dan organ-organnya pecah, tidak mungkin dia bisa selamat. Banyak pembudidaya di tembok kota meringis saat melihatnya. Pada saat itu, metode yang ditampilkan oleh Suzimo jauh lebih menakutkan daripada yang dia tunjukkan di pasar malam. Ganas, ganas, bersih dan tepat. Sepanjang seluruh proses, dari serangan Suzimo hingga kematian pria botak itu, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan semuanya dilakukan dalam sekali jalan seperti air. Meskipun pertukaran terdengar lambat, hidup dan mati diputuskan saat mereka bertabrakan. Senyum di wajah bos ketiga belum menghilang dan ekspresinya membeku. Bos keempat menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di antara mereka. Suzimo memandang tentara serigala jahat tidak jauh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu mengirim orang seperti ini untuk mati sia-sia. Betapa sombongnya. Bodoh sombong, besiaplah untuk mati. Kali ini, sebelum kedua bos memberi perintah, lebih dari sepuluh pengendara serigala di kerumunan tidak bisa menahannya dan menyerang Suzimo. Huff! Suzimo mendengus dingin dan menginjak tanah. Dengan ledakan, seluruh tanah bergetar. Batang tembaga gigi serigala pria botak itu memantul ke tangan Suzimo. Segera setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menyerbu ke kerumunan. Memegang batang tembaga gigi serigala, dia mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Bang! 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 Darah berceceran di mana-mana di medan perang. Satu demi satu, sosok dikirim terbang oleh batang tembaga gigi serigala. Pada saat mereka mendarat di tanah, sudah ada banyak lubang di tubuh mereka dan darah menyembur keluar dengan cara yang sangat tragis. Dalam sekejap mata, sepuluh tentara Evil Wolf Army berada dalam kekacauan. Bab 1849, Teknik Budidaya Tingkat Bumi Kekuatan destruktif dari batang tembaga gigi serigala sangat besar dan bahkan lebih menakutkan di tangan Suzimo. Bahkan dengan fisik kuat dari serigala Vien Skala Hitam, akan ada beberapa lubang berdarah yang mengejutkan jika dipukul oleh batang tembaga gigi serigala. Meskipun penunggang serigala itu cepat, mereka dikalahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh mayat muncul di tanah. Serigala Iblis Skala Hitam juga tidak luput. Tubuh mereka ditusuk oleh batang tembaga gigi serigala atau tendon dan tulang mereka patah dan mereka mati. Suzimo ini benar-benar tidak takut mati. Dia bahkan berani membunuh di depan sepuluh ribu pasukan serigala jahat. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerang. Dengan barisan yang begitu besar, tidak mungkin pasukan serigala jahat akan melepaskannya. Banyak pembudidaya di tembok kota berdiskusi. Komandan Liu mendengus dan berkata dengan dingin, dia hanya berjuang di ambang kematian. Ketika mereka mendengar nada ramah Komandan Liu, diskusi di sekitar mereka menjadi tenang. Di bawah Dragon Abyss City, ekspresi kedua bos berubah sangat mengerikan. Hilangnya lebih dari sepuluh pembudidaya bukanlah kerugian besar bagi pasukan serigala jahat. Yang paling penting, ada orang-orang dari Faksi Utama, Komandan Kota dan Ahli Kuat dari Dragon Abyss Star yang menonton di tembok kota sekarang. Kedua bos merasa sangat malu. Ketiga, berhenti membuang-buang waktu dengannya. Bos keempat mengerutkan kening. Jika pasukan kita menyerang ke depan, serigala iblis skala hitam yang kita tunggangi dapat menghancurkannya menjadi lumpur dengan sekali injak. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Bos ketiga menunjuk Suzimo dari jauh dan berteriak, bunuh. Membunuh. Banyak tentara Evil Wolf Army tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ketika mereka mendengar perintah dari bos ketiga, mereka meraum dan menyerbu dengan penuh semangat. Debu mengepul saat serigala iblis berlari. Pasukan serigala jahat telah mendominasi bintang rakan naga selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu dari empat bandit besar, itu bukan tanpa alasan. Sepuluh ribu tentara yang kuat bergerak pada saat yang sama seperti semburan besar dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka melonjak ke depan dengan aura yang sangat menakutkan. Bahkan para pembudidaya di tembok kota sedikit terkejut dan waspada, apalagi mereka yang berada di bawah kota. Siapa yang bisa bertahan dari toren seperti itu? Baik. Terhadap aliran deras yang datang, Suzimo tertawa tanpa rasa takut dan berteriak. Hari ini, aku akan membiarkan kalian menyaksikan kemampuanku juga. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia naik ke udara perlahan, memancarkan aura gemetar dari gelabelannya. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan meraum ke sepuluh ribu pasukan serigala jahat yang menyerbu. Mengaum. Raungan itu seperti auman naga dan tangisan burung Phoenix. Itu sangat menakutkan dan melepaskan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah itu bisa memerintahkan semua iblis dan memandang rendah semua makhluk hidup. Para pembudidaya yang menonton di tembok kota bergidik. Pada saat itu, mereka bahkan memiliki ilusi. Apa yang melayang di udara bukanlah manusia, tetapi binatang buas kuno dan menakutkan. Tubuhnya besar dan sayapnya mengepak, terbakar dengan api. Naga Phoenix mengaum. Meskipun tubuh sejati terate hijau ini tidak memiliki garis keturunan naga Phoenix dan tidak dapat menekan binatang buas lainnya melalui garis keturunannya, ia memiliki roh esensi naga Phoenix dan dapat melepaskan aura dan raungan tabu naga Phoenix. Banyak pembudidaya manusia di pasukan serigala jahat tidak banyak terpengaruh. Lagi pula, dengan lebih dari 10 ribu orang berkumpul dan serigala melolong, formasi mereka luar biasa dan dapat mengurangi tingkat kematian Dragon Phoenix Roar seminimal mungkin. Beberapa dewa hitam kelas lima hanya bergidik dan sedikit mengernyit, merasakan telinga mereka perih. Namun, serigala iblis skala hitam yang mereka tunggangi tampaknya telah menerima kejutan besar. Tiba-tiba, anggota badan mereka lemas dan mereka jatuh ke tanah ketakutan. Beberapa pembudidaya yang mengendarai serigala tertangkap basah dan dikirim terbang, mendarat di tanah. Seketika, tentara serigala jahat yang berkekuatan 10 ribu orang berada dalam kekacauan. Binatang, bangun! Apa yang Anda takutkan? Aku di sini. Banyak tentara Evil Wolf Army mengutuk dan mendesak Black Skalavian Wolves di bawah mereka. Suzimo mencibir dan menyalurkan teknik kultifasi mental dan roh esensinya tanpa memberi kesempatan pada pasukan serigala jahat. Suara mendesing. Tiba-tiba, tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Setiap bola api memancarkan suhu dan aura yang sangat menakutkan. Api dao hitam itu jahat. Api dao emas itu surgawi dan damai. Api dao yang merah menyala. Banyak seni dharma dari dunia bawah yang sulit untuk dilepaskan di dunia atas. Itu karena begitu seni dharma itu menyatu dengan kisurga dan bumi esens, jika tingkat seni dharma tidak cukup tinggi dan tidak bisa menahan ki surga dan bumi esens, itu akan segera menghilang. Namun, tiga api dao yang dikultifasikan Suzimo berbeda. Selama sepuluh tahun terakhir, Suzimo telah mencoba untuk menggabungkan surga dan bumi esens ki ke dalam tiga api dao. Tidak hanya api dao yang tidak padam, mereka menyatu sempurna dengan esens ki dan menyala lebih terang dengan kekuatan yang semakin menakutkan. Pada kenyataannya, api sama di dao yang Suzimo kembangkan telah lama melampaui bentuk aslinya sebagai seni dharma. Sepanjang jalan kultifasinya, Suzimo telah mencoba-coba dao dari sekte abadi, budis, dan iblis dan sangat berhasil. Tiga api dao telah menyatu dengan kultifasi dan fondasinya. Semakin dalam budidaya seseorang di dao abadi, semakin kuat kekuatan api dao abadi. Itu sama untuk Buddha dan api dao iblis. Tiga api dao akan meningkat kekuatannya seiring dengan kultifasinya. Misalnya, di antara tiga api dao, kekuatan api dao Buddha jelas lebih kuat daripada dua api dao dari sekte abadi dan iblis. Itu karena api dao Buddha emas mengandung kedalaman sutra prajna nirvana. Meskipun masih ada jarak antara Suzimo dan pasukan serigala jahat, banyak dari mereka sudah bisa merasakan panas yang mengerikan. Dalam beberapa napas, wajah banyak tentara Evil Wolf Army memerah dan mereka basah kuyuk oleh keringat. Beberapa prajurit tentara serigala jahat tidak bisa menerimanya dan bahkan melepas baju besi berat mereka. Di tembok kota, ekspresi terkejut melintas di mata Yan Fei saat dia sedikit menganggup dan memuji, tingkat seni abadi untuk api ini mungkin tidak rendah. Komandan Liu tanpa ekspresi dan tetap diam. Jiang Li dari Istana Api Surgawi memiliki ekspresi muram. Alasan mengapa Istana Api Surgawi mampu membangun diri mereka di bintang neraka naga adalah karena mereka berspesialisasi dalam dao api. Ayahnya memiliki teknik kultivasi yang disebut teknik dao api surgawi. Itu adalah light grade berkualitas tinggi dan sangat kuat. Jiang Li memiliki pemahaman yang mendalam tentang dao ini setelah mendapatkan warisan ayahnya. Namun, saat tiga bola api Suzimo muncul, Jiang Li menyadari bahwa masing-masing dari mereka lebih unggul dari teknik dao api surgawi yang dia kembangkan. Teknik kultivasi yang orang ini kultivasi setidaknya adalah kualitas hitam berkualitas rendah. Ada kemungkinan besar itu adalah kelas hitam berkualitas tinggi. Jiang Li bergumam pelan. Saat dia mengatakan itu, Suzimo melambaikan tangannya di bawah Dragon Abyss City dan tiga bola api dengan warna berbeda bertabrakan, membentuk bola api yang lebih panas. Suhu di dunia naik tiba-tiba. Seolah-olah matahari yang terik telah turun di bawah Dragon Abyss City dengan api melonjak ke langit. Di bawah penerangan api, wajah Jiang Li sedikit pucat. Dengan ekspresi terkejut, dia berkata dengan suara gemetar, i teknik kultivasi ini. Mungkinkah itu kelas bumi? Bab 1850, pemusnahan lengkap. Di Dragon Abyss Star, baik itu istana api surgawi atau vaksi kuat lainnya, tidak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan teknik kultivasi berkualitas tinggi dan keterampilan rahasia. Teknik kultivasi terkuat yang bisa dikultivasikan oleh vaksi utama hanyalah tingkat cahaya berkualitas tinggi. Teknik budidaya tingkat hitam hanya tersedia untuk beberapa komandan dan keabadian kota Naga Abyss. Teknik budidaya tingkat bumi adalah sesuatu yang bahkan City Lord of Dragon Abyss City mungkin tidak dapat melakukan kontak dengannya, apalagi para pembudidaya dari vaksi utama. Itulah alasan mengapa Jiang Li sangat terkejut saat melihat bola api raksasa itu. Bahkan para komandan di tembok kota dan penjaga Dragon Abyss City terkejut, apalagi dia. Keserakahan melintas di mata banyak penjaga Dragon Abyss City dan mereka tergoda. Jika teknik budidaya dao api ini benar-benar kelas bumi, itu akan menjadi daya tarik yang tak tertahankan bagi mereka. Pada saat itu, semua orang di tembok kota belum menyadari bahwa bola api yang dipadatkan Suzimo bukanlah bentuk akhir dari seni abadi. Di bawah Dragon Abyss City, Serigala Iblis Skala Hitam gemetar ketakutan dari Dragon Phoenix Roar dan tidak berani bangun. Ribuan pembudidaya dari pasukan Serigala jahat melompat turun satu demi satu dan meraum, menyerbu ke arah Suzimo dengan membunuh. Namun, ketika sama di Dau Fire milik Suzimo menyatu menjadi bola api, banyak prajurit Evil Wolf Army berhenti di jalur mereka. Itu bukan karena takut, tetapi karena mereka benar-benar tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Bola api raksasa di depan seperti matahari yang terik. Itu merah dan terbakar dengan api, memancarkan panas yang mengerikan. Keringat di tubuh banyak tentara Evil Wolf Army menguap saat mereka merembes keluar. Mereka sudah bisa merasakan rasa sakit yang tajam di wajah mereka dan bibir mereka kering, seolah-olah garis keturunan mereka akan dibakar. Sekelompok kecil tentara Evil Wolf Army yang menyerang di depan berada dalam kondisi yang lebih buruk dan tidak bisa berhenti tepat waktu. Pada saat itu, armor tentara Evil Wolf Army meleleh dan berubah menjadi logam cair yang mengalir ke tubuh mereka perlahan. Ah, ah, ah. Prajurit Evil Wolf Army mengeluarkan tangisan tragis dan asap mengepul dari tubuh mereka. Api meledak dari tubuh tentara Evil Wolf Army di logam cair yang panas dan mereka dibakar menjadi abu dalam beberapa napas. Sama seperti banyak tentara Evil Wolf Army yang ragu-ragu, bos keempat tiba-tiba berteriak dengan dingin, ada begitu banyak dari kita. Hanya dengan satu seni abadi, kekuatan suci, atau harta dharma dari kita masing-masing, kita akan dapat menghancurkan bola api itu. Banyak tentara Evil Wolf Army bereaksi satu demi satu dan menyulap seni abadi mereka, memanggil harta dharma mereka, siap untuk menyerang. Membunuh. Bos keempat memerintahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Astaga, astaga, astaga. Seni abadi melonjak dan kekuatan surgawi turun. Harta dharma merobek kekosongan dan menembak ke arah bola api raksasa di depan mereka. Satu-satunya tujuan semua orang adalah menghancurkan bola api. Suzimo menyeringai dingin dan berteriak pelan, waktu yang tepat. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo mendorong dengan kedua tangan dan menggulingkan bola api raksasa ke arah pasukan Serigala jahat. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan nyala api merah meledak, memasuki bola api raksasa. Esensi roh dao api. Api caturadi dao terbentuk. Tepatnya, selain api roh esensi teratai hijau, ada juga kekuatan api roh esensi naga phoenix. Kekuatan keseluruhan telah meningkat secara eksponensial. Saat bola api bertabrakan dengan banyak kekuatan suci, seni abadi, dan harta dharma, itu meluas lebih dari 10 kali dan suhu naik dengan cepat saat api melonjak ke langit. Seketika, seolah-olah tidak ada makhluk hidup lain di dunia ini, hanya matahari yang terik. Api caturadi dao terbentuk dan menerangi seluruh langit malam seperti siang hari. Bola api itu mengembang puluhan kali dan melahap ratusan tentara Evil Wolf Army yang paling dekat dengannya. Sebelum tentara Evil Wolf Army bisa bereaksi, mereka dibakar menjadi ketiadaan oleh bola api dan esensi spirit mereka dihancurkan. Set. Di tembok kota, banyak pembudidaya terkejut dan tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa bola api yang dibentuk oleh tiga bola api sebelumnya bukanlah puncak dari kekuatan seni abadi. Bola api saat ini berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Jiang Li benar-benar terdiam dan kehilangan ekspresi. Dia hanya bisa menatap pemandangan di bawah kota dengan tak percaya. Mungkinkah seni abadi itu kelas bumi berkualitas tinggi atau Mustahil. Benar-benar mustahil. Jiang Li menggelengkan kepalanya dan tidak berani untuk terus berpikir. Yan Fei memiliki ekspresi muram saat dia berbisik, mengingat kekuatan yang ditampilkan oleh teknik kultivasi itu, mungkin setidaknya itu adalah teknik kultivasi kelas bumi berkualitas tinggi. Selain itu, ada kemungkinan besar itu adalah teknik kultivasi tingkat surga. Pada saat itu, kerumunan itu gempar. Teknik kultivasi tingkat surga hampir merupakan harta legendaris dan hanya bangsawan dari negara jin besar yang memiliki teknik kultivasi yang begitu kuat. Mustahil. Komandan Liu berkata dengan tegas, harta macam apa teknik kultivasi tingkat surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dihubungi oleh Imortal Hitam kelas 5. Petik 2. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak dapat melakukan kontak dengannya, bahkan jika dia diberikan untuk berkultivasi, dia tidak akan dapat memahaminya. Tubuhnya juga tidak akan bisa menahannya. Meski begitu, tatapan komandan Liu berubah serius. Tidak peduli apa, bahkan jika seni abadi itu bukan kelas surga, itu pasti kelas bumi. Jika dia bisa mengolah seni abadi itu untuk penguasaan yang lebih besar, bukankah dia bisa memiliki kekuatan tempur yang bisa membunuh di atas levelnya juga? Mundur. Cepat dan mundur. Bos ketiga sudah menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak sekuat tenaga. Namun, itu sudah terlambat. Ribuan tentara Evil Wolf Army menyerang dan banyak seni abadi, kekuatan surgawi dan harta Dharma merobek udara, menutupi langit. Tidak peduli seberapa kuat api catur Adidao Suzimo, itu tidak dapat menahan kekuatan itu. Bola api raksasa dihancurkan oleh pasukan gabungan dari 10 ribu pasukan serigala jahat. Pada saat itu, malapetaka baru saja dimulai. Bola api itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana menjadi kerumunan seperti bunga. Bahkan Dewa Hitam kelas 6 dari tentara serigala jahat yang terkena api tidak dapat menahannya dan dibakar menjadi abu di tempat, mati tanpa mayat. Api yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan api raksasa yang menelan banyak tentara Evil Wolf Army. Ah, ah, ah! Tentara serigala jahat yang tak terhitung jumlahnya berjuang, menjerit, berlari dan berteriak minta tolong di lautan api. Itu seperti neraka yang berapi-api. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berjuang di dalam api penyucian itu tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Di tembok kota, banyak pembudidaya tampak pucat dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Fakta bahwa Immortal Hitam kelas 5 dapat melepaskan metode seperti itu benar-benar menakutkan. Mata bos ketiga dan keempat melebar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak maju dan tidak terluka oleh api catur adidao. Namun, bahkan di tepi lautan api yang terik, mereka berdua masih merasa kedinginan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tentara serigala jahat yang berkekuatan 10 ribu orang hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh nyala api yang mengerikan itu. Melalui lautan api, mereka berdua melihat sosok hijau di udara di seberang mereka, seolah-olah dia adalah iblis yang telah merangkak keluar dari neraka.